selamat menikmati untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa ya tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya dari channel ini, terima kasih pertama disini aku menyiapkan kelapa parut dari 4 butir kelapa kemudian disini juga aku menyiapkan air kelapa dari 4 butir kelapa itu aku ambil ya langsung saja disini air kelapanya aku tuangkan ke dalam kelapa parut dan disini kelapa parutnya akan aku peras langsung saja disini aku peras seperti ini lakukan sampai dengan selesai ya aku disini akan mengambil santannya sebanyak 2 liter ya jadi jika kurang airnya dari air kelapa bisa ditambahkan dengan air biasa ya jika sudah kemudian disini akan aku ukur terlebih dahulu menggunakan gelas taker seperti ini karena disini aku akan mengambil 2 liter santan saja ya karena masih kurang 2 liter jadi disini akan aku peras kembali kelapa parutnya jadi disini aku akan menambahkan dengan air biasa saja sudah cukup 2 liter kemudian langsung saja aku masukkan ke dalam panci yang besar karena disini aku tidak punya kuali yang besar jadi aku menggunakan panci yang besar seperti ini ya kemudian masak menggunakan api sedang saja dan sambil diaduk terus ya seperti ini agar santannya tidak pecah ya santannya sudah mulai mendidih seperti ini kemudian ini santannya tidak perlu diaduk terus ya sesekali saja untuk mengaduknya apinya tidak perlu dimatikan masak terus sampai benar-benar ini santannya mengeluarkan minyak ya kita lihat ini santannya sudah mengeluarkan minyak sudah ngeblondos seperti ini kita kecilkan apinya dengan api sangat kecil ya jangan dimatikan bahan-bahan yang harus dihaluskan ada kunyit jahe kemudian 12 siung bawang putih 200 gram bawang merah 12 buah cengki 1 sendok makan ada semanis cabai merah secukupnya dan 1 buah pala yang sudah aku tumbuk sebelumnya agar mudah proses blendnya nantinya ya mohon maaf jangan fokus dengan blendernya ya disini aku menggunakan blendernya agak kecil jadi disini aku bertahap ya untuk proses blendernya jadi disini aku ngeblend terlebih dahulu bawang merahnya seperti ini dan akan aku tambahkan dengan sedikit air agar mudah proses blendnya ya sudah halus seperti ini kemudian kita sisikan ya ke dalam wadah kemudian selanjutnya aku akan blend bawang putih kunyit jahe cengki adas manis pala yang sudah aku tumbuk sebelumnya agar mudah proses blendnya ya dan juga disini aku masukkan bawang merahnya seperti ini kemudian aku akan tambahkan dengan sedikit air agar mudah proses blendnya ya kemudian blend sampai benar-benar halus oh iya disini aku lupa untuk memasukkan ketumbarnya disini aku menggunakan 2 sendok makan ketumbar ya kemudian blend kembali sampai benar-benar tercampur rata dan juga halus ya sudah halus dan sudah selesai semua bumbu yang di blend kemudian ini akan aku aduk terlebih dahulu ya yang sudah kita blend tadi bahan yang dicemplung dan yang dikeprek 6 buah serai lengkuas 5 lembar daun jeruk 2 lembar ukuran kecil daun kunyit kemudian kayu manis dan 5 lembar daun salam ya dan aku menggunakan 1,5 kg daging yang sudah aku cuci bersih disini aku menggunakan daging yang khas dalam ya langsung saja disini dagingnya aku masukkan ke dalam santan yang sudah aku buat bulondo tadi ya dan masukkan juga bumbu yang sudah aku haluskan tadi kemudian masukkan juga serai lengkuas daun jeruk daun kunyit kayu manis dan juga daun salam aduk merata kemudian ini masak menggunakan api kecil saja ya untuk pertama sebelum mendidih ini diaduk-aduk terlebih dahulu sudah mendidih seperti ini kemudian pengadukannya sesekali saja ya tapi tetap diperhatikan takutnya nanti di bagian bawah dagingnya akan lengket dan terjadi gosong ya disini aku tambahkan dengan 1 sendok makan garam atau sesuai selera bunda di rumah saja ya jangan lupa di tes rasa terlebih dahulu sebelum dimatikan api kompornya ini belum matang ya jadi kita sampai benar-benar ini rendangnya menyusut airnya atau bumbunya kemudian aku tambahkan dengan 1 sendok makan pres gula pasir masukkan setengah sendok teh kaldu jamur kemudian aduk merata kita tunggu ini rendangnya sampai benar-benar mengering ya tapi disini aku masak rendangnya tidak sampai kering karena aku lebih suka makan rendangnya agak sedikit-dikit basah ya kuahnya itu yang aku suka kalau makan rendang jangan lupa untuk masak rendang ini jangan menggunakan api sedang ya tapi kita gunakan api kecil saja kita lihat ini sudah mengering langsung saja aku matikan api kompornya artinya sudah matang dan kita ambil satu dagingnya ini kita lihat benar-benar empuk ya sekarang sudah siap untuk disajikan ya dan sekarang aku akan cicipi terlebih dahulu disini aku tidak menggunakan nasi ya lebih enak lagi ini makannya menggunakan ketupat atau lontong ya hmm rasanya pasti lebih enak banget aku makan lihat ini teksturnya lembut banget ya bismillah rasanya enak banget karena disini aku buat rendangnya tidak terlalu pedas karena disini aku buatnya sengaja untuk anak-anak juga ya jika bunda di rumah suka pedas bisa ditambahkan tingkat kepedasannya ya dagingnya lembut ini resep memang benar-benar recommended banget ya silahkan dicobain di rumah ya selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya terima kasih sudah menonton video aku ini sampai dengan selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh